Intro Beberapa waktu lalu PT Pelindo Regional Cabang 1 Kota Tanjung Pinang mengumumkan bahwa akan menaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjung Pinang yang semulanya Rp10.000 menjadi Rp15.000 per Agustus 2023 tentu kenaikan 50% ini menjadi polemik di tengah masyarakat bahkan DPRD, Pemko Tanjung Pinang hingga Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta penundaan kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura ini karena memang dinilai memberatkan masyarakat lalu hari ini saya sudah berada di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjung Pinang untuk mengetahui seperti apa tanggapan masyarakat terkait rencana kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Intro Baik pemirsoi TV, kini saya sudah bersama dengan salah satu penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan Pak Siapa? Pak Anang Pak Anang, Pak Anang hari ini mau kemana nih Pak? saya mau ke Dabu mau ke Dabu mau ke Dabu oke, sering menggunakan transportasi laut Pak? ya lumayan sering sih ya bisa sebulan sampai tiga kali lah sebulan sampai tiga kali itu biasanya kemana aja? ya ke Pinang, terus ke Tanjung Balai, Tanjung Batu sempat pulau-pulau besar lah yang di Capri lah ya sejumlah pulau besar di Kepulauan Riau nah, ini kan Bapak berarti sering nih melewati Pelabuhan Sri Bintan Pura gimana tanggapannya Pak terkait fasilitas? fasilitasnya ya kalau dari saya sih apa ya namanya harusnya apa pelabuhan yang ini notabene adalah punyaannya ini ya provinsi ya kalau di sini kalau di ini di kota provinsi ya harusnya fasilitas-fasilitas itu bagus gitu loh bagus iya harusnya cuman kan yang saya rasakan justru banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah mulai rusak gitu kan dan gak diperbaiki salah satu contoh yang paling apa ya kecewa lah kalau saya sebagai warga ya yaitu toilet lah selain toilet apalagi itu Pak? selain toilet ya mungkin dari ruangan ya ruangan tunggu seperti ini harusnya ini ber-AC cuman ternyata AC ini cuma beberapa aja yang hidup terus pintu juga dibuka jadi ya kurang dingin? rasa panas jadi kurang dingin gitu kurang nyaman kan? kurang nyaman lah gitu ya udah ada denger terkait Pelindo bakal menaikkan harga tarif pas masuk pelabuhan? sebetulnya belum ada sih Pak baru kali ini Pak jadi Pelindo itu rencana mau naikin tarif pas masuk pelabuhan nih Pak sebesar 50% yang awalnya Rp10.000 menjadi Rp15.000 per penumpang gimana tanggapannya? setuju gak nih Pak? uh kalau saya sebagai pengguna layanan sebetulnya ya layanan publik setuju aja ya asal asal kan gitu fasilitas ini ya dibagusin dong dibuat nyaman penumpang kan gitu jadi orang itu worth it lah dengan apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapat saat melakukan kunjungan-kunjungan ke pulau atau ke apa namanya labuan gitu seperti itu sih sebetulnya Pak berarti selagi dengan berbanding lurus dengan apa yang dibayarkan dan juga didapat setuju-setuju aja ya Pak Anang? iya terima kasih banyak Pak Anang dengan Bu siapa? Ibu Mardiana dari Dabok Singkep Ibu Mardiana dari Dabok Singkep ini hari ini mau kemana nih Bu? mau ke Dabok mau ke Dabok sering gak Bu menggunakan transportasi laut? iya sering berarti memang pulang pergi ya Bu Dabok Tanjung Udah dapet kabar gak Bu terkait PT Pelindo mau naikin harga tarif pas masuk pelabuhan yang semulanya Rp10.000 menjadi Rp15.000 tapi memang saat ini masih ditunda tapi sudah ada rencana gimana nih Bu tanggapannya setuju? sebenarnya kami belum mendengar tapi kayaknya kalau saya sendiri ya secara kena sering berangkat berangkatnya karena sakit ya Bu ya bahwa orang sakit jadi kayaknya keberatan kalau naik sampai Rp15.000 gitu kan berhubung kita kan berobat aja pakai BBJS jadi kalau setiap kali ini seperti yang bawa kakak sekarang kemarin kontrol nanti seminggu kemudian datang lagi kan berat kalau kami bolak-balik apalagi tiket kapalnya mahal gitu aja kalau ke Dabok Singkep tiketnya berapaan Bu? kalau dari Dabok ke Pinang itu Rp216.000 kalau dari Pinang ke Dabok gitu juga karena pasnya aja yang mahal kalau dari Dabok Rp5.000 kalau dari Pinang Rp10.000 berarti keberatannya bukan merasa terbebani makasih banyak Ibu Mardiana rencana PT Pelindo yang akan menaikkan harga tarif pas masuk Pelebuan Sri Bintan Pura memang kontroversial di masyarakat mendapatkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat ada beberapa masyarakat yang setuju dengan kenaikan tarif pas masuk pelabuhan menjadi Rp15.000 dengan catatan bahwa fasilitas yang disediakan itu berbanding lurus dengan apa yang mereka bayar dan juga beberapa masyarakat lagi merasa bahwa kenaikan ini dinilai terlalu berat dan juga membabani masyarakat karena dinilai kenaikan 50% ini cukup tinggi dan juga beberapa masyarakat mengatakan bahwa fasilitas yang ada di Pelabuhan Sri Bintan Pura hari ini sudah mencukupi namun diantaranya memang banyak masih ada yang mengatakan bahwa saat ini fasilitas yang ada di Sri Bintan Pura itu dinilai kurang layak dengan fasilitas toilet yang kotor dan juga pendingin udara di ruangan yang membuat hawa panas atau dalam katakan masih kurang sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Yoli Andini, Mohd Farullah, UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.